Jumpa lagi bersama saya di DJS Channel Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Tiga Malaikat Agung yang kita kenal dalam gereja katolik Siapakah ketiga Malaikat Agung itu? Mari kita bahas satu persatu Nah gereja katolik mengakui dan mengimani keberadaan makhluk rohani Tanpa badan yang disebut sebagai Malaikat Keberadaan Malaikat merupakan kebenaran iman Kesaksian kitab suci dan kesepakatan tradisi Bahwa ada makhluk rohani tanpa badan Yang oleh kitab suci biasanya dinamakan Malaikat Adalah satu kebenaran iman Kesaksian kitab suci dan kesepakatan tradisi Tentang itu bersifat sama jelas Sebagaimana dicatat dalam katekismus gereja katolik 328 Santo Agustinus sendiri mengatakan bahwa Malaikat menunjukkan jabatan Bukan menunjukkan kodrat Kalau engkau menanyakan kodratnya Maka ia adalah roh Kalau engkau menanyakan jabatannya Maka ia adalah Malaikat Oleh sebab itu Dalam keadaannya Malaikat adalah pelayan dan pesuruh Allah Sebagaimana dicatat dalam Injil Matius 18 ayat 10 Masmur 103 ayat 20 Dan juga dalam katekismus gereja katolik 329 Mereka adalah makhluk rohani murni Yang mempunyai akal budi dan kehendak Mereka adalah wujud pribadi Sebagaimana ditulis dalam Lukas 20 ayat 36 Mereka adalah makhluk yang melampaui makhluk lain Dalam kesempurnaan Sebagaimana dicatat dalam Katekismus gereja katolik 330 Selanjutnya Katekismus gereja katolik Mengajarkan Bahwa sejak masa anak-anak Seseorang Dikelilingi oleh Malaikat Atau ditemani oleh Malaikat mereka sendiri Dan juga Menemani mereka dalam setiap Berjalan kehidupan mereka Itu diberikan kepada setiap orang Dan juga Mendampingi setiap orang beriman Sebagai pelindung dan gembala Nah Sejak di dunia ini Dalam iman Kehidupan Kristen mengambil bagian Dalam kebahagiaan Persekutuan para Malaikat Dan manusia yang bersatu dengan Allah Oleh sebab itu Berkaitan dengan tema kita Tentang Tiga Malaikat Agung Maka kita akan melihat Satu persatu penjelasan Tentang Tiga Malaikat Agung Pertama Malaikat Agung Santo Gabriel Gabriel artinya Kekuatan Allah Nah Kisah Malaikat Gabriel ini Dapat kita temukan Dalam berbagai ayat kitab suci Terutama Dalam Injil Lukas Bab 1 ayat 26 sampai 38 Disana diceritakan tentang Malaikat Gabriel Yang datang kepada Bunda Maria Dan memberitakan bahwa Bunda Maria akan melahirkan seorang anak Yang diberi nama Yesus Yang kedua Yang kedua kita akan Mbahas tentang Malaikat Agung Santo Mikael Mikael artinya adalah siapa seperti Tuhan Malaikat Mikael disebut sebagai penghulu malaikat Dalam kitab Daniel menyebutkan bahwa dia akan muncul pada akhir jaman Sebagai pemimpin besar Bisa dilihat dalam Daniel 12 ayat 1 Selain itu Ia juga disebut dalam suatu perselisihan dengan Iblis Mengenai mayat Musa Dalam kitab Yudas Ayat 1 Ayat 9 Selanjutnya Kita bisa melihat dalam Berbagai ayat kitab suci Tentang perannya dalam Membawa kebenaran Yang ketiga kita akan melihat Tentang Malaikat Rafael Yang juga kita temukan dalam kitab suci Malaikat Rafael Mempunyai arti Tuhan yang menyembuhkan Kisah Malaikat Rafael dapat ditemukan dalam kitab Deutero Kanunika Tobib Ayat Baktiga Ayat 17 Bab 12 Ayat 15 Ia juga menyebut diri Sebagai salah seorang dari ketujuh malaikat Yang melayani Allah Yang bisa kita baca dalam Wahyu 21 Ayat 9 Dan juga Tobib 12 Ayat 15 Malaikat berperan dalam penyembuhan Mata Tobit yang muntah Dan menjadi pelindung bagi Tobias Dalam upaya mencari obat Untuk menyembuhkan ayahnya Tobit Selain itu Ia melepaskan Tobias Dari pengaruh setan Asmodeus Yang kita bisa baca dalam Tobit 3 Ayat 17 Nah Sesungguhnya Dalam iman katolik Kita meyakini ada Tujuh malaikat Namun Hanya ada tiga Malaikat agung Yang empat Termasuk dalam Kelompok kerubin Sehingga Tidak disebutkan sebagai Bagian dari malaikat Oleh sebab itu Dalam konsili Roma Pada tahun 745 Di bawah pemerintahan Paus Sakharia Sakharia Gereja katolik secara resmi Hanya mengakui Nama Tiga Nama Tiga dari Tujuh malaikat Yaitu Tiga malaikat itu Adalah Santo Mikael Santo Gabriel Dan Satu Rafael Meskipun Gereja mengakui Bahwa ada Tujuh malaikat Menurut Kitab Suci Dan Tradisi Karena ketiga Malaikat ini adalah Satu-satunya Malaikat yang disebutkan Dalam Kitab Suci Tiga malaikat tersebut Secara resmi Diakui sebagai Nama malaikat Dalam doktrin katolik Empat Nama malaikat Yang tidak masuk Secara resmi Dalam doktrin Gereja katolik Sebagai nama malaikat Tetapi Kelompok kerubin Adalah Santo Atau Malaikat Uriel Malaikat Santo Yehudia Malaikat Santo Barachiel Dan Malaikat Santo Seat Sealtiel Nah Kempat malaikat ini Dikelompokkan sebagai Kelompok dari Kerubin Sehingga Tidak masuk Dalam kelompok Malaikat Atau Kelompok nama Malaikat Nah Itu adalah Pembahasan Ketiga Malaikat Agung Yang Kita Bahas Dalam kesempatan ini Dukung terus Channel ini Dengan Subscribe Like Dan Share Salam Sejata Bagi kita Untuk Bagi kita Semua Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa